Jadi, Pak Ketua, saya baru dikasih tahu oleh Pak Dirjen Perdagangan Luar Negeri, hari Senin sudah ada calon TSK. Inilah detik-detik Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardana membisiki Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Bisikannya itu tidak sembarangan, yaitu mafia minyak goreng. Namun setelah ditunggu-tunggu tidak kunjung ada pengumuman siapa yang disebut mafia minyak goreng yang membuat harga minyak goreng melambung dan langka di pasar. Ironisnya orang yang membisiki siapa yang mafia minyak goreng justru ditahan kejaksaan agung. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak dan tiga orang dari perusahaan sawit ditetapkan sebagai tersangka. Keadaan bukan semakin membari. Antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng terus terjadi dan harganya masih mahal. Bahkan minyak goreng curah harganya ikut melambung. Presiden Joko Widodo pun kilang kesabaran. Presiden akhirnya melarang ekspor minyak goreng dan bahan pembuat minyak goreng murah tanggal hari-hari 8 April. Tujuannya agar harga minyak goreng murah dan tidak rentak. Terima kasih. Assalamu'alaikum. Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar keterjaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penetapan dirjen perdagangan luar negeri jadi tersangka, pertanyaannya kini bagaimana dengan nasib Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi? Sejumlah pihak menyarankan agar Presiden Joko Widodo memecat mendak karena telah gagal menyelesaikan persoalan minyak goreng. Dan yang paling ironis orang kepercayaannya pun kini jadi tersangka.